Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan pelajaran Bahasa Indonesia Pertemuan kali ini kita akan fokus belajar untuk menyusun teks laporan hasil observasi Sesuai struktur dan kaedah bahasa Silakan disimak baik-baik Sebelumnya silakan siapkan buku catatan Pastikan catat hal penting dari penjelasan saya nanti Pastikan pula kalian menyimak penjelasan hingga selesai Nah, kalian juga pastikan harus sudah subscribe, like, dan share video ini Agar materi ini juga bisa bermanfaat untuk yang lain Nah, kita mulai pembahasannya Yang pertama, tujuan belajar kita pada pertemuan kali ini Agar kalian mampu menyusun teks laporan hasil observasi Sesuai dengan struktur dan kaedah bahasa Berdasarkan pengamatan nyata Ya, jadi kalian harus melakukan observasi atau pengamatan yang nyata terhadap sesuatu hal atau sebuah tempat yang ada di sekitar kalian Nah, langkah-langkahnya mudah Ada lima langkah Yang pertama, menentukan objek Tentukan hal sesuatu atau tempat yang akan kalian observasi Yang kedua, setelah objek telah ditentukan Kalian perlu membuat jadwal Tentukan waktu yang tepat untuk observasi Bergantung keadaan kalian Ataupun keadaan objek yang akan diobservasi Jika objek itu tempat Maka pastikan tempat itu didatangi ketika sedang beroperasi Atau sedang membuka kunjungan Selanjutnya, langkah yang ketiga Melakukan observasi Tahap ini, kalian harus melakukan observasi dengan cermat dan saksama Pastikan setiap detail dari objek yang telah diamati Kalian dapat materi atau mendapatkan data dari objek tersebut Selanjutnya, langkah yang keempat Mencatat data hasil observasi Nah, ketika kalian melakukan observasi Pastikan kalian punya catatan data hasil pengamatan Agar mudah kalian dalam menyusun teks nantinya Langkah yang terakhir Penyusunan teks laporan hasil observasi Data yang sudah didapat bisa kita susun menjadi teks laporan hasil observasi Ingat, harus sesuai struktur dan kaedah bahasa Akan saya uraikan langkah demi langkah secara lebih terperinsi Diperhatikan ya Nah, langkah yang pertama tadi Menentukan objek observasi Bisa hewan, tumbuhan, tempat, fenomena alam atau sosial Dan masih banyak yang lain yang jelas Objek itu ada di sekitar kalian Saya contohkan sebuah museum de topeng Yang ada di museum angkut Tekstnya juga bisa kalian temukan di buku paket yang sudah kalian pinjam di perpustakaan Ini langkah yang pertama ya Langkah yang kedua Membuat jadwal Nah, karena objek yang akan saya contohkan itu sebuah museum Maka, saya perlu memilih waktu yang tepat saat museum itu membuka kunjungan Sesuaikan pula dengan aktivitas kita sendiri Agar observasi bisa terlaksana maksimal Tidak mengganggu jadwal kegiatan kita yang lain Langkah yang ketiga Melakukan observasi Nah, disini Karena sebuah tempat Maka, kita harus pastikan Semua bagian atau semua ruangan yang ada di dalam museum Kita cermati setiap hal yang berkaitan dengan bagian atau ruangan Seperti isi dari ruangan tersebut Fungsi dari ruangan tersebut Atau hal-hal yang lain yang terkait dengan bagian atau ruangan yang ada di dalam sebuah tempat Atau secara khusus saya sebutkan dalam museum topeng di museum angkut Nah, di dalam tahap ketiga ini Ada beberapa cara untuk mendapatkan data observasi Cara yang pertama Kita harus melakukan pengamatan langsung Jelas ya, harus mendatangi Tempat Atau mendatangkan objek yang akan diamati Jika tempat Berarti kita harus mendatangi Ya, sehingga bisa mengamati secara langsung Nah, data yang kedua Cara mendapatkan data yang kedua Dengan melakukan wawancara Kita bisa melakukan tanya jawab Dengan orang yang ahli atau pakar Tentang objek yang kita amati Jika kita mengamati sebuah museum Maka kita bisa mewawancarai pengelolanya Atau pengunjung dari museum tersebut Yang terakhir Cara yang ketiga Kita melakukan kajian pustaka Nah, ketika pengamatan langsung Dan wawancara Kita rasa data kita masih kurang Kita bisa menambahkan sumber data yang lain Kita melakukan kajian pustaka ini Dari buku, majalah, surat kabar, ataupun internet Yang perlu digarisbawahi Pastikan sebutkan sumber Dari data yang kita ambil Jika kita melakukan kajian pustaka Untuk menambahkan data observasi Ya, ini bisa kalian lakukan nanti Ketika mendapatkan tugas observasi Lakukan ketiga cara ini Nah, kita lanjut ke langkah yang keempat Ketika tiga langkah tadi Maaf Ketika tiga cara Mendapatkan tadi Kalian sudah lakukan Maka harus kalian catat ya Pastikan semua data hasil pengamatan Sudah terdokumentasi Kalian di tahap ini Boleh mengambil foto dan video Sebagai bukti bahwa kalian Sudah melakukan observasi Langkah yang kelima Penyusunan teks laporan dan hasil observasi Data yang sudah didapatkan Kalian harus menuliskannya secara urut Runtut Ya, struktur teks laporan dan hasil observasi Tidak boleh tergolak-balik Urutannya harus pernyataan umum Deskripsi bagian Lalu deskripsi manfaat Dan perhatikan pula Kaidah bahasanya ya Ketika kalian menyusun teks Nah, setelah ini Saya akan sajikan contoh Teks laporan dan hasil observasi Mengenai detopeng museum angkut Nah, detopeng museum angkut ini Pada parga pertama Pernyataan umum Akan disajikan pengertian Informasi umum Dan klasifikasi isi dari Detopeng museum angkut Nah, klasifikasi ini pengelompokan Jadi di dalamnya Di dalam detopeng itu Akan ada apa saja Di dalamnya Bisa kita jelaskan secara umum Sebelum kita jelaskan secara detail Di bagian deskripsi bagian Seperti ini Nah, disini Ada deskripsi bagian Parga yang kedua Yang ketiga Ini menjelaskan isi dari Detopeng museum angkut tadi Parga kedua menjelaskan Jenis topeng Yang ada di dalam museum topeng Sedangkan paragraf ketiga Menjelaskan isi lain Dari museum topeng Yaitu barang-barang tradisional Bisa kalian cermati ya Kalau memang Sedikit sulit untuk dibaca Silakan bisa Menekan tanda Paus Untuk bisa mencermati Selanjutnya Parga keempat Masih termasuk Struktur deskripsi bagian Nah, disini Memperinci kembali Isi lain Atau benda lain Yang ada di dalam Museum topeng Selain tadi Topeng dan barang-barang tradisional Di dalam Detopeng museum angkut Juga ada Barang-barang kuno Barang-barang antik Yang bernilai seni tinggi Nah, itu Bisa dijelaskan Secara Perperinci ya Nah, selanjutnya Terakhir Ditutup dengan Deskripsi manfaat Akan disajikan Manfaat dan fungsi Dari museum Detopeng Objeknya museum ya Jadi yang diterangkan Yang dijelaskan Manfaat museumnya Bukan topengnya Ya, kita Sesuaikan dengan Objek yang Kita amati Nah, ini contoh Observasi tempat Karena kemarin Sudah saya contohkan Observasi Ledah buaya Maka Hari ini Saya contohkan Observasi Tempat Yaitu Museum Topeng Di museum Angkut Nah, jika kita Lihat secara Garis besarnya Struktur Pernyataan umum Berisi pengertian Pengelompokan isi Deskripsi bagian Berisi Isi Benda-benda Yang ada Di dalam Detopeng Terakhir Manfaat Dari Detopeng Museum Angkut Dijelaskan Pada Deskripsi Manfaat Saya kira Cukup mudah Untuk membuat Teks Laporan Hasil Observasi Ketika kita Sudah benar-benar Melakukan Observasi Dan pengamatan Yang Sangat Teliti Dan Sangat Cermat Selamat Mencoba Orang Orang Tidak Pernah Melakukan Kesalahan Adalah Orang Yang Tidak Pernah Mencoba Sesuatu Yang Baru Ini Kata Albert Esten Selamat Belajar Semoga Sukses Kita Ketemu Lagi Di Pertemuan Yang Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh